Kali sumpah! Apa yang ini? Saya khawatir dalam kondisi kedaulatan orang masih bicara honor sebagai orang yang dibayar oleh rakyat dan harus mengadikan. Nama nggak jenengkutan aja nih, mari buka ya. Nggak, ini loh, uang-uangnya loh, Mas. Pokoknya seluruh sekarang yang ada di sini tidak boleh membawa nama saya. Nggak, Anda bisa sebut apa enggak? Siapa orang yang bertanggung jawab? Nggak, jangan iya. Atau bisa sebut enggak siapa yang bertanggung jawab? Nggak bisa, jawab nggak bisa. Kalau bisa, bisa. Ganjar ngamuk rela mati dalam pertempuran. Ini sudah tempur, jadi kita balik karena kalah saya nggak mau. Kita akan perang kalau perlu mati di dalam pertempuran ini. Ganjar Pranowo, siapa yang tak kenal dengan sosok ini? Gubernur Jawa Tengah dengan ciri khas rambut putihnya ini tak jarang menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Selain terkenal karena kerap mendapat banyak penghargaan, pria kelahiran 28 Oktober 1968 silam ini ternyata adalah sosok yang berani dan sangat tegas. Dirinya bahkan diketahui tak pernah takut berhadapan dengan siapapun demi menunjukkan bagian-bagian mana yang keliru dan harus dibenahi. Mari kita simak beberapa momen ketegasan Gubernur Ganjar Pranowo. Masih ingatkah ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah-marah saat melakukan sidak dan memergoki staf jembatan timbang di Sumbah Batang, kedapatan melakukan pungli. Awalnya, Ganjar membuntuti seorang kernet truk yang berjalan menuju kantor sambil menggenggam uang. Dan ternyata, uang itu diletakkannya di meja petugas namun tidak meminta bukti struk dan bermaksudnya lonong pergi. Ganjar meradang lalu memerintahkan agar semua laci dibuka. Betapa kaget di Ganjar ketika ia membuka salah satu laci dan melihat dua amplop berisi uang. Ternyata hal itu sudah seperti budaya, padahal denda sudah diatur oleh perda tergantung muatannya. Salah satu oknum petugas itu jujur dan mengatakan tiap anggota SHIF memperoleh jatah berbeda-beda. Bahkan ada yang mencapai 250 ribu rupiah. Birokrasi yang baik tentu saja menghindari pungli sebab pungli bukan saja merupakan tindakan yang menyeleweng tapi juga merugikan bagi rakyat. Itu sebabnya di sana Ganjar naik pitam. Dia memberi isyarat tegas, say no to pungli. Biasa kayak gini. Tidak ngaku aja, ngaku aja. Tidak, saya nanti sampe ngaku aku seneng. Saya nanti sampe ngaku lah. Tidak, tidak, tidak. Tidak dikumpulkan apa? Ada yang banteng lorok ini mau apa? Tidak, nanti seterup apa? Ada yang ini terus ngayu apa mas? Tidak, jangan ngakusi mas. Tidak, jangan. Tidak sampe dujur apa rambing aku sekarang? Tidak, jangan. Ganjar marahi petugas yang tanyakan honor Gubernur Ganjar marah saat rapat bersama sejumlah pejabat dan pelaksana penegakan untuk pelaksanaan protokol kesehatan di Jawa Tengah. Saat rapat, Gubernur Ganjar mendengar ada sejumlah pihak yang mempertanyakan honor petugas. Operasinya apakah harus pakai duit atau tidak pakai duit? Saya khawatir dalam kondisi kedaluratan orang masih bicara honor. Meskipun kita tidak mengabekan soal itu ya. Tapi nak nyambut gawin ini ngeteni honor, digiepuk eh. Ganjar geram, rapat pun berubah menjadi tegang. Tak main-main, orang nomor satu di Jawa Tengah ini kemudian siap mengucurkan dana pribadinya untuk membantu. Karena ini butuh sensitivitas kita sebagai orang yang dibayar oleh rakyat dan yang harus mengadikan. Kalau hari ini nanti tidak ada duitnya, berapa butuh duitnya sehingga bayar Gubernur? Pakai duit pribadinya. Baginya, jangan pernah meragukan komitmen yang telah dibuat. Dirinya bahkan mengibaratkan bahwa sebagai pelayan masyarakat harus rela mati dalam sebuah pertempuran atau peperangan. Jangan pernah meragukan, ini sudah tempur jadi kita balik, karena kalah saya nggak mau. Kita akan perang kalau perlu mati di dalam pertempuran ini. Ganjar marah jalan macet tidak ada petugas jaga. Gubernur Ganjar marah-marah ketika melihat kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Sayung, arah Semarang tahun 2015 silam. Pasalnya, kemacetan sudah mengular panjang, tapi tidak terlihat satu pun petugas yang turun mengatur jalan. Ganjar yang ikut terjebak kemacetan meminta mobil patwa yang mengawalnya untuk kontraflow atau melawan arus. Saat tiba di ujung kemacetan, ternyata ada rok yang mengenangi sebagian ruas jalan. Kendaraan pun harus bergantian melintas. Ganjar pun turun dari mobil denasnya, kemudian berdiri di bahu jalan, sambil mengatur arus lalu lintas dan menelpon seseorang untuk segera menurunkan petugas dan menjaga lokasi tersebut dalam waktu 24 jam. Halo, Pak, petugas belum ditaruh ya, Pak? Tidak ada, Pak. Sekarang saya ada di sini, di depan politron, di pantas wilayah. Maksudnya ada di situ, kalau hari ini ditaruh petugas di sini, maka itu bisa ditarik. Kalau ini petugasnya tidak ada, Pak dikirim sekarang, Pak? Tak hanya itu, ia juga menghampiri salah satu warga yang ada di lokasi tersebut. Kepada warga itu, gubernur meminta agar melaporkan kepadanya apabila ada kemacetan akibat rok dan tidak ada petugas yang jaga. Ganjar Marah, namanya dicatut untuk urus perizinan. Ganjar Marah ketika mengetahui namanya dimanfaatkan Oknum Birojasa, sekaligus lembaga swadaya masyarakat untuk mencari kemudahan dalam mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saat itu, Ganjar menemukan adanya dua orang yang mengeluhkan sulitnya mengurus perizinan. Ayah satu anak ini kemudian meminta salah satu pegawai untuk menelpon call center pusat perizinan. Ternyata, persoalan ada pada pengajuan perusahaan terkait kepengurusan yang belum lengkap. Masalah semakin pelik ketika dirinya mengetahui bahwa dua Oknum tersebut mencatut nama Ganjar untuk mendapatkan pelayanan yang berbeda, bahkan mereka mengaku sebagai LSM, juga wartawan. Setelah menginterogasi keduanya, Ganjar kemudian menginstruksikan kepada seluruh pegawai bahwa dirinya tak pernah mengirim orang untuk mengurus izin. Pokoknya, seluruh sekarang yang ada di sini tidak boleh membawa nama saya. Kalau ada orang bapak namanya Ganjar di sini, tolak. Siapa? Terima kasih. 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 Sida BKD Jawa Tengah, Ganjar Marah, tak dapat data CPNS. Ganjar Pranowo Marah Besar kepada beberapa pegawai dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Pemprov Jawa Tengah karena mengetahui bahwa tidak ada ruang pemantauan pelaksanaan proses penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2013 di kantor BKD Jawa Tengah. Tidak ada urusan yang ada, ini gubernurnya yang meminta. Tidak aku ditunjukkan saja sekarang. Padahal Ganjar sudah meminta untuk menggunakan salah satu ruangan sebagai ruang penerimaan pengaduan CPNS. Namun hingga sidak Ganjar tidak melihat adanya ruangan DES, pengaduan seperti yang diharapkan oleh Ganjar. Suasana kalang kabut begitu kental terlihat, seorang staff berusaha untuk meminta maaf. Ganjar juga sempat berbicara beberapa saat dengan salah seorang pegawai BKD yang ditelepon oleh Kepala BKD Jawa Tengah, Suko Mardiono, namun terlihat tidak puas dengan pembicaraan tersebut. Tidak, sekarang saya mau tanya, kalau saya minta rekam siapa yang melaporkan, siapa yang tahu? Tidak ada bisa sebut atau tidak? Tidak ada bisa sebut atau tidak siapa orang yang bertanggung jawab? Tidak, jangan iya. Ada bisa sebut tidak siapa orang yang bertanggung jawab? Tidak bisa, jawab tidak bisa. Kalau bisa, bisa. Itu tadi lima momen ketegasan gubernur Ganjar. Yang beredar di media. Dapat kita katakan, gubernur yang memiliki jutaan pengikut di sosial media ini, memang sosok fenomenal dan banyak menghiasi pemberitaan di masyarakat. Karena sikap kepemimpinannya, tak jarang, ganjar kerap di gadang-gadang, pantas menjadi capres, dan menggantikan Joko Widodo, memimpin Indonesia pada 2024. Antikorupsi itu adalah sikap. Jika kamu berani antikorupsi, kamu menolak gratifikasi, maka kamu akan menjadi pengganggu di Republik ini, dan kamu akan dihabisi dengan cara apapun.